Mereka tidak sedang bersetia pada data, mereka sedang membela tuannya Dan data itu sebagai angka yang dipakai untuk sesuatu Iya, karena sebetulnya kalau mereka punya data November, data itu hanya berbicara tentang November Tidak berbicara tentang Februari Dan mereka sembunyikan sejumlah hal yang sebetulnya sangat penting Berpengaruh pada Februari itu CEO Polmark Indonesia, EF Seyfolo Fatah mengatakan Pemilu belum mantap terhadap tiga capres karena situasi masih sangat cair Ia mengatakan tiga bakal calon Presiden Anies Baswidan, Genjar Pranowo, dan Prabowo Subianto Akan memperbutkan kursi orang nomor satu di Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang Namun, hasil lembaga survei Polmark mengumumkan bahwa 47,8% pemilih masih belum mantap memilih tiga capres Di data kami, ketika kami melakukan 32 survei di 32 provinsi Satu provinsi 1.200 responden Kami temukan ketika ditanya jika pemilihan Presiden diadakan pada hari ini Pasangan capres-cawapres manakah yang ibu bapak saudara pilih? Nah, muncullah angka elektabilitas Habis itu, kami tanyakan Apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Kita lihat lagi datanya Maka ketemulah angka bahwa mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihannya itu memang sudah tinggal sedikit di bawah 15% Ia juga mengatakan bahwa sekarang ini banyak polster yang sedang membela tuannya Mereka tidak setia dengan data yang mereka peroleh EF Saifullah menambahkan bahwa lembaganya telah melakukan survei di 32 provinsi Satu provinsi 1.200 responden Dari situlah ia menemukan elektabilitas para paslon Namun yang tidak dilakukan oleh polster lainnya Ia menemukan bahwa pemilih yang masih merahasiakan pilihannya Itu sangat kecil, di bawah 15% Namun jika ditambahkan, pemilih yang bisa berubah antara Prabowo, Ganjar, dan juga Anis Baswidan Itu bisa sampai 43% Tetapi ketika dilacak datanya Berapa persen dari pemilih Ganjar, Mahfud, MD yang belum tetap pilihannya Berapa persen dari pemilih Anis Baswidan, Muhammad, Iskandar yang belum tetap pilihannya Berapa persen dari pemilih Prabowo dan Gibran yang belum tetap pilihannya Jumlahnya itu hampir 43% Total dengan yang belum memutuskan Artinya pemilihan masih sangat cair Ia juga mengatakan bahwa banyak para polster yang sedang berkambahnya Bukan sedang memaparkan data Hal itu bisa dilihat dari hasil yang mereka keluarkan Itu artinya pertarungan masih sangat cair bos Dan jangan mimpi satu putaran gitu Dengan keadaan itu berarti kalau memang mau dipaksakan satu putaran Ada hal-hal luar biasa, extraordinary yang harus dilakukan Yang kemudian membuat kita jadi berjaga-jaga Pasang kuda-kuda Terakhir EF mengatakan Bahwa sekarang di banyak daerah RT RW sudah mulai sulit untuk memberikan izin kepada para polster Mereka akan memberikan izin Namun para kepala desa dan juga para RT tersebut Menentukan siapa saja yang boleh disurvey Hal itulah yang menurut EF akan merusak penelitian para surveyor Informasi yang harus saya sebar ke publik sekarang adalah Di beberapa tempat ketika kami surpay kemalin bulan November Itu kepala desa sama ketua RT Itu ternyata di beberapa tempat sudah bertindak secara politik Ketika kami mengurus perizinan untuk wawancara di desa itu dan di RT itu yang terambil random Di beberapa tempat kalimatnya itu sudah seperti Terset up Dalam perangkat politisasi Boleh turun survei disini Tapi respondennya kami yang tentukan Itu kan artinya menghancurkan penelitian Kalau kita peneliti tunduk pada itu Ya selesai Datanya tidak berguna Capek-capek Mahal-mahal penelitian dibuat Hasilnya cuma menghasilkan sampah Yang harus kita buang tempat sampah Saya sudah kasih tahu Bahwa Mas Anis Anda menang Pendiri lembaga survei Indobarometer Mohamad Kodari Akhirnya mengaku Pilgub DKI Jakarta 2017 Surveinya Anis menang Tapi tidak dipublikasikan Katanya data itu hanya untuk keperluan internal Nah soal di Jakarta menurut saya itu yang terjadi Jadi awalnya Mas Anis di bawah Lalu begitu ada debat Mas Anis naik Ahaye turun Yang panggil saya Ahaye turun Lalu kemudian moment of truthnya itu Atau game changernya itu adalah ketika Ahok Salah omong di Kepulauan Seribu itu Yang kemudian menimbulkan Ketersinggungan masyarakat Secara meluas Karena itu isu agama Dan walaupun tingkat kepuasan kepada Ahok itu masih tinggi Akhirnya ya Orang yang memilih Anis itu Memilih Ahok itu Jumlahnya menjadi turun Begitu Bang Gis Dalam kesempatan itu Gis Khalifa mengatakan Kalau Anis kalah dipublikasikan Kalau Anis menang tidak dipublikasikan Sama seperti sekarang Gis juga pernah mengutarakan pendapatnya Terkait survei yang dilakukan oleh pengamat politik M. Kodari Mengenai kinerja sejumlah gubernur DKI Jakarta Dalam menangani banjir Kodari membuat survei Tentang banjir Jakarta Survei Indomaret Indobarometer Ahok paling berhasil Atasi banjir Jakarta Ini Kodari Surveinya banjir Jakarta Yang disurvei secara nasional Bisa kebayang gak itu Orkestrasinya Selama Anis menjadi gubernur Jakarta Istana gak pernah banjir Bundaran HI gak pernah banjir Itu satu Yang kedua Data dari BPBD DKI Data ya Selama Anis memimpin Banjir Jakarta itu dua hari Di masa Ahok empat hari Dari tahun ke tahun ada perbedaannya Luas yang banjir Itu juga jauh berkurang Dari luasan RTRWnya Datanya nanti Di BPBD ada Tinggal dibuka aja perbandingannya Yang lucu lagi Tentang kemacetan Jakarta Juga Lebih parah di masa Anis Kedemang di masa Ahok Kis mengatakan Dirinya sama sekali Tidak setuju dengan M.Kadari Yang menjadikan survei Sebagai acuan melihat Ginerja seorang gubernur Yang menyoroti rendahnya Presentase keberhasilan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswida Dalam menangani banjir Di ibu kota Awalnya Kis meminta agar Menilai Ginerja Harus dilakukan Berdasarkan data yang ada Yang memberikan contoh data Bisa berasal dari Badan penanggulangan Bencana daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kemacetan Jakarta Menurut TomTom Traffic Index Tahun 2017 Itu beringkat 4 Tertinggi dunia Kemacetan Jakarta Itu 2017 Tahun 2018 Di masa Anis sudah Turun menjadi ke 7 Tahun 2019 Turun menjadi 10 Tahun 2020 Turun menjadi 31 Ini Jakarta Keluar dari Kemacetan Dari peringkat 10 Sudah keluar Lalu tahun 2021 Peringkat ke 46 Tahun 2022 Naik lagi menjadi Peringkat ke 29 Artinya apa? Bahwa Antara yang dikemukakan Lembaga survei Dengan data yang ada Itu berbanding terbalik Tapi Itu kan cara orang mencari duit ya Kita gak bisa bilang apa-apa Karena kan gak ada undang-undangnya juga Yang mengatur kebohongan itu Melihat kinerja Kok pakai survei Melihat kinerja itu Pakai data Bukan dengan survei Datanya apa? BPP di Pemprov DKI Jakarta Punya data Datanya jelas Gis selalu mengambil Contoh banjir yang terjadi Pada tahun 2015 Yang mempertanyakan Bagaimana sumber area Terdapat banjir Pada tahun 2015 Dan tahun 2020 Sudah jauh berkurang Namun demikian Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Di berbagai tempat Di Jember Ribuan orang Di Depok Di Malang Di Makassar Luar biasa antusiasnya Mungkin Yang hadir itu Sebagiannya manusia Sebagiannya hantu beliau Menurut penelitian lembaga survei Karena kan Kalau yang ada di angka-angka Itu pun jauh sekali Dengan kenyataan Jadi buat kita Di Anies itu Sangat yakin Sangat optimis Anies akan lolos Putaran pertama Dan putaran kedua Sebagai mana Ketika pilkada DKI Pilkada DKI Anies selalu ditaruh Di putaran tiga Pada putaran kedua Dia lolos Dan akhirnya Dia memenangkan Pilkada DKI Sebelumnya Indobar Meta Menilai kinerja Anies Baswedan Dalam menangani banjir Berada di bawah Aho Dari tiga gubernur Yang berada pada survei Angka kesuksesan Penanganan banjir Anies Terpaujauh Dibandingkan dua gubernur lainnya Dibandingkan dua gubernur lainnya Terpaujauh Dibandingkan dua gubernur lainnya